Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Novi Maru, selamat datang Buat kalian yang baru di channel aku Di video kali ini, aku mau nge-review Cushion, dan ini dari Bio Aqua Bio Aqua atau Bio Aqua sih Bacanya, aku gak ngerti Ini Cream Air Cushion, nah ini tuh Aku dapet dari, bentar ya Nama Instagramnya itu atmypump.care Nanti aku taruh di description box Nah ini, aku dikirimin Yang shade-nya 01, dan aku Udah coba kemarin, jadi aku Sekarang mau kasih reviewnya ke temen-temen Oke, untuk pertama aku akan bahas dari Packagingnya dulu, untuk packagingnya Dia ada kotaknya kayak gini Ini ada keterangan-keterangannya gitu Di kotaknya, dia kayak Pake bahasa Cina, tapi ada bahasa Inggrisnya juga Terus, untuk Packaging bagian dalamnya, dia keliatan kayak gini Ini warnanya putih Dan, simple banget sih, gak ada Tulisan-tulisan apa gitu, cuman di bagian Luarnya aja, ini ada keterangan Bio Aqua gitu, dan tau gak Ini tulisannya kan ada tulisan Kayak, apa ya ini Snow BB Cream Air Cushion Dan ini tuh Aku pegang-pegang gitu Tau dia luntur coba Dan sekarang kayak udah mulai Ilang gitu tulisannya Terus, untuk bagian dalamnya Dia kayak gini, ada kacanya Nah, biasanya Kalau BB Cushion yang aku punya itu Kalau misalnya dia masih baru Kacanya kan kayak masih dibungkus gitu ya Masih dilapisin Nah, kalau ini tuh gak Jadi udah langsung terang kayak gitu Terus, untuk puffnya Ini untuk bagian bawah sama atasnya Itu tuh kayak sama gitu loh bahannya Biasanya kalau Cushion-Cushion yang aku punya Itu puffnya tuh beda ya Antara yang bawah sama yang atasnya Pasti yang atasnya tuh kayak Kain yang agak kasar gitu Tapi kalau ini tuh sama-sama Lembut dan sama-sama empuk gitu Terus, untuk bagian dalamnya Dia kayak gini Nah, ini tadinya ada tutupnya Ada tutup kertasnya gitu loh, tau kan? Nah, itu tutupnya udah aku buang Baik, sekarang kita akan Swatch dulu di tangan aku ya Jadi aku ambil Satu pump Wow, lihat deh Ini aku akan Fokus-fokus Nah, aku akan tap-tap disini Baik, terus kita bandingin Gede banget kan? Oh iya, ini satu kemasan Isinya 15 gram Nah, sekarang aku akan pake Ke muka aku Cuman ini aku akan pake Di separuh muka aku Seperti biasa Dan ini aku gak pake apa-apa ya Aku cuman pake Apa, face mist aja tadi Nah, sekarang aku mau langsung Kayak ambil satu Ini aja Terus aku pake Di bagian kanan Ini tuh wanginya enak ya Aku gak tau sih ini Panggil apa Cuman Ada wanginya gitu dan Gak mengganggu juga sih Gak mengganggu juga sih Putih banget Terus yang ini Kayak masih biasa aja Udah gitu Ini tuh hasilnya kayak Glowing-glowing gitu Aku suka sih Sama hasil-hasil yang glowing Terus ini aku pake Ke sebelah kiri Dan aku gak ngambil Produknya lagi loh ini Kayak masih Sisa-sisa yang tadi Itu masih cukup banget Liat deh Sama leher aku aja Tuh beda banget tuh Wow Putih banget Jadi kayak Kalo udah dipake Terus Biar gak terlalu demkul banget Kayak harus masih Di tap-tap lagi gitu loh Pake puffnya Biar dia kayak Lebih Nempel ke kulit Dan Lebih gak demkul gitu deh Soalnya nih Yang 01 tuh Keterangan Jadi kalo Kalian Mau beli Mungkin pilih Shade yang lebih gelap Lagi dari ini Kalo misalnya kulit kalian Agak gelap ya Tapi kalo kulitnya putih sih Pagi ini Kayaknya gak masalah Cuman aku gak tau ya Ini ada berapa shade Aku suka sih Sama hasil-hasil yang glowing Kayak gini Cuman kalo misalnya Untuk kulit yang berminyak Mungkin ini bakalan bikin Kulitnya jadi cepet berminyak Cuman aku gak tau Kalo misalnya Sebelum pake BB Cushion ini Dipakein primer dulu Yang emang bisa untuk Nahan minyak Dan dipakein bedak Yang emang bisa untuk Nahan minyak juga setelahnya Nah kalo aku sih Kemarin sempet nyoba Ini Aku pake Cuman sebelumnya Aku gak pake primer Tapi setelahnya Aku pake bedaknya Age Lips Yang oil cut powder pack itu Dan Lumayan Bagus sih Maksudnya dia gak cepet Kelihatan shiny Kalo di kulit aku Cuman Untuk hasil glowingnya Jadi agak hilang Gitu loh Nah kalo aku tuh Sebenernya lebih suka Kalo BB Cushion tuh Hasilnya kayak gini Gitu Karena kalo udah dibedakin tuh Apalagi kalo bedaknya Yang bisa nanan minyak Kayak agak flat gitu ya Aku gak tau mungkin Karena aku gak Bener tekniknya Kalian Makanya aku lebih suka Kadang kalo pake BB Cushion Atau foundation tuh Kayak Gak aku pakein bedak Kecuali untuk Di bagian bawah mata Gitu ya Supaya Gak nge-crack-nge-crack gitu kan Kalo di bagian bawah mata Kan kadang kayak Kita senyum Atau ada kerutan-kerutan gitu Nah itu bisa jadi kayak Nge-crack-nge-crack Makanya biasanya aku bedakin Dan dia juga Untuk bekas jerawat Ini lumayan nutup banget Aku masih ada bekas jerawat Loh ya disini Ini walaupun udah Kayak mau pudar gitu Cuman Dia masih sedikit keliatan Tapi Pas aku pakein BB Cushion ini Kayak Gak pake concealer lagi Itu dia langsung Tuh Kayak aku tambahin sedikit aja Dia langsung ngetutup banget Kayak udah gak ada Ya gak keliatan juga sih di kamera Atau aku deketin Pau gila putih banget Disini tadinya ada Tapi sekarang udah gak ada Kan Cuman kalo pake BB Cushion ini Harus dipake secara Merata ya Sampai ke leher juga Supaya Warna leher sama mukanya Itu gak beda-beda banget Ini mah keliatan banget Bedanya Oke ini udah aku pake Ke seluruh muka aku Dan juga leher aku Cuman kalo di lehernya Aku cuma pake tipis-tipis aja ya Nah untuk kesimpulannya Untuk packaging Buat aku Gak ada masalah sih Terus untuk puffnya juga Yang tadi Walaupun beda sama puff cushion Of yang biasanya Itu juga gak masalah Untuk coveragenya Aku suka Cuman untuk warna yang 01 ini Masih keterangan di kulit aku Terus Untuk SPFnya Di packagingnya itu Gak ada keterangannya Mungkin ini gak ada SPFnya Aku kurang tau ya Tapi di packaging sini Gak ada keterangannya Finishnya glowing Buat aku juga gak masalah Tapi kalo untuk kulit yang berminyak Sekali lagi Aku kurang tau Bisa aja ini bikin kulitnya Jadi ditambah Cepet berminyak Tapi kalo sejauh ini sih Aku pake Buat aku Gak ada masalah ya Kayak masih nyaman-nyaman aja Maksudnya dia emang bikin kulit aku Jadi keliatan berminyak Tapi itu juga masih dalam Waktu yang wajar gitu loh Jadi pertama kali pake Dia gak bikin kulit aku Bermasalah Dia gak bikin kulit aku Berjerawat Atau menimbulkan beruntusan Atau masalah yang lainnya Itu gak ada sama sekali Kalo untuk harganya Aku kurang tau Harganya kisaran berapa Tapi kalo misalnya Kalian mau order Kalian bisa order Di Atmypam.care Instagramnya ada Di description box Nah ini juga rekomen Kalo misalnya Kalian suka pake BB Cushion Atau suka nyobain Cushion-Cushion Kalian mungkin bisa cobain Punya si Bio Aqua ini Bio Aqua Atau Bio Aqua sih Bacanya Dan kemarin juga banyak banget sih Pas aku tanya ke temen-temen Tentang Cushion Banyak banget Yang rekomendasiin aku Untuk coba si Bio Aqua ini Dan ternyata aku dikirimin Thank you banget So yes Gitu aja kayaknya Review dari aku So far aku suka Sama Cushion ini Semoga video ini Bermanfaat Dan semoga kalian suka Jangan lupa like Comment Dan share videonya Buat temen-temen Yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video Setiap minggunya Yang update hari Selasa Kamis dan Sabtu Untuk detail produknya Akan aku tulis Di description box Jadi langsung cek aja Kalo kalian ada pertanyaan Atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow Instagram aku Di atnovimaru24 Dan buat temen-temen Yang mau nonton video-video aku Sebelumnya Kalian bisa klik linknya Di atas sini Atau di description box Makasih banyak Udah nonton video aku Dan sampai ketemu Di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax